Kota Palopo tengah dihadapkan dengan tantangan di sektor pendidikan. Berdasarkan data terbaru dari masing-masing kelurahan, tercatat ada 497 anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Wilayah dengan jumlah tertinggi berasal dari Kecamatan Warat Timur dan Warat. Angka ini menunjukkan perlunya upaya pemerintah dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak. Hal ini terungkap saat acara sosialisasi dan pendaftaran anak tidak sekolah atau OTS yang digelar di kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo pada Rabu 16 Oktober 2024. Acara ini bertujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Sebagai solusi, Dinas Pendidikan Kota Palopo membuka pendaftaran program pendidikan non-formal yang fleksibel, termasuk paket A, B, dan C. Program ini dirancang agar peserta didik bisa mengikuti proses belajar-mengajar sesuai kurikulum yang berlaku, tetapi dengan waktu belajar yang bisa diatur sesuai kebutuhan mereka. Keunggulan dari sekolah non-formal adalah fleksibilitas jadwal, di mana anak-anak tidak diwajibkan hadir setiap hari seperti sekolah formal. Namun meski fleksibel, sekolah non-formal tetap mengikuti aturan yang berlaku. Saat pelaksanaan ujian, peserta didik wajib mengikuti jadwal yang sama dengan sekolah formal. Bagi masyarakat yang berminat untuk mendaftar di sekolah non-formal tidak ada batasan usia. Namun bagi peserta didik yang berusia di atas 24 tahun, biaya pendidikan tak lagi ditanggung oleh pemerintah. Hal ini menjadi catatan penting bagi orang dewasa yang ingin melanjutkan pendidikan mereka. Untuk yang kami kunci kemarin yaitu sebanyak 497 untuk sesuai yang tidak sekolah maupun yang notus sekolah. Untuk sekolah non-formal ini ada proses yaitu proses belajar-rengajar yang tentu nomenklatur dari dunia yang dilaksanakan dan waktu belajarnya ini adalah fleksibel. Ini bisa diatur sesuai dengan kelompok-kelompok yang ada, ini bisa dilaksanakan sore ataupun melangkari, sesuai dengan kelompok dan aturan jadwal dari sekolah non-formal yang bersebut. Kalau sekolah non-formal ini bisa tidak dibatasi umur, cuma untuk 24 tahun ke bawah ini bisa ditanggung oleh pemerintah 24 ke atas ini secara mati. Bagi masyarakat yang berminat mendaftar, mereka dapat memilih beberapa pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM dan sanggar kegiatan belajar atau SKB yang ada di kota Palopo. Salah satu PKBM yang tersedia ialah PKBM Nurul Berlian yang berlokasi di BTP Bogar. Pendaftaran dibuka hingga 31 Desember 2024 dan peserta yang mendaftar setelah tenggat waktu tidak bisa mengikuti ujian bersama pendaftar lainnya. Dari kota Palopo, Nada Gabrilia, Surya TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!